Oke di video kali ini disini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Bang bagaimana sih cara memunculkan widget yang seperti ini nah ini di device Xiaomi dan ini khusus untuk MIUI launcher ya teman-teman dan disini memang bekerja dengan baik di MIUI launcher nah yang pertama yang perlu teman-teman ketahui disini kita akan memanfaatkan aplikasi fold nah aplikasi fold ini kita bisa akses langsung aja masuk ke dalam peluncurnya ya langsung masuk ke sini ke setting kemudian disini teman-teman ke lainnya dan selanjutnya disini cari di layar satu di layar satu disini kita ubah menjadi aplikasi fold seperti ini sehingga nanti disini teman-teman muncul nih nah ada seperti ini aplikasi fold kemudian disini aplikasi fold nya harus terupdate aplikasi fold ini bisa teman-teman akses lewat Playstore kita bisa lihat disini kemudian kita masuk ke sini ke aplikasi fold nah disini ada apl fold terinstall kita coba klik ini sudah terupdate dan kita coba lihat versinya nah ini adalah versi 13 teman-teman bisa disimak ya versi 13.3.2 ini untuk versinya oke nah selanjutnya disini kalau semuanya sudah siap sudah terupdate untuk aplikasi foldnya nah selanjutnya disini kita coba praktekan nah pertama kita hapus dulu ya ini kita hapus dulu nah ini kita hapus dulu ada animasinya juga kan keren banget ini untuk di apa namanya untuk di peluncur MIUI ini sangat worth it teman-teman nah selanjutnya aplikasi yang perlu lagi di sini yang dibutuhkan adalah activity launcher atau peluncur aktivitas langsung saja download di aplikasi di sini ya di Playstore kemudian cari di sini peluncur aplikasi nah peluncur activity teman-teman klik Oke sebentar di sini internetnya terputus teman-teman disini saya aktifkan dulu ya Nah di sini sudah terkoneksi ya teman-teman langsung saja di sini kita coba lagi Oke kita coba lihat nah ini teman-teman ya Nah ini nih ini sudah sudah ada activity launcher nah teman-teman nanti download aplikasi ini nah selanjutnya di sini kita buka aja ya untuk aplikasinya Nah kita buka tunggu prosesnya ini sampai di berapa nih misalkan di sini 401 ya sampai ke 401 nah ya teman-teman bisa lihat tuh sampai ke 401 ditunggu Oke nah Oke selanjutnya di sini teman-teman cari ke bawah dan ada APP vote nah APP vote ini teman-teman di klik kemudian di sini ada picker busnis detail pick apa nih picker detail activity nah teman-teman pilihnya yang bawahnya jangan yang atas ya Nah pilih yang bawahnya yang piker home activity ya Nah pilih yang ini Nah teman-teman teman-teman di sini bisa disimak ini ada tambahkan widget Nah teman-teman dipilih aja tadi yang mana gitu kan widgetnya nah ini yang jam Nah kita pilih yang ini mau yang mana nih ya jelas harus yang kotak ya biar nanti pas gitu teman-teman ya Nah langsung aja di sini kita tambahkan ke layar utama nah ini sudah masuk ke layar utama kemudian di sini lagi kita klik lagi untuk tadi ya untuk cuaca kalau cuaca sudah kita harus ke bawah cari nah yang ini teman-teman ini diklik nah kemudian di sini pilih yang kotak sama seperti ini nah selanjutnya di sini teman-teman langsung saja tambahkan ke layar utama Hai Oke ya ini sudah kita tambahkan ke layar utama selanjutnya teman kita coba lihat Nah sekarang sudah ke posisinya kembali yang tadi ya Nah dengan catatan tadi aplikasi fold-nya di sini itu harus diaktifkan dulu nah kecuali kalau misalkan sudah seperti ini sudah terpasang nah teman-teman mau dihilangkan nih karena ini mengganggu lah gitu kan saya juga enggak terlalu penting nah untuk aplikasi fold yang ini teman-teman bisa hilangkan masuk lagi ke dalam sini ke pengaturan peluncur ke lainnya selanjutnya di layar satunya kita ubah aja menjadi tidak ada nah kalau seperti ini ini bisa tuh kan aman teman-teman kecuali kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba tambahkan tapi tadi enggak diubah dulu nah disininya dihilangkan ya untuk di layar satunya ini nggak bisa nih kita coba ya praktekkan lagi kita masuk ke sini dan kita coba langsung saja tambahkan ini nggak bisa teman-teman tuh ini nggak bisa lihat ya kan nah ini nggak bisa nah jadi memang di sini perlu diaktifkan aplikasi fold-nya kalau misalkan kita diaktifkan aplikasi fold-nya kita coba ya biar jelas disini contoh lagi kemudian ke lainnya nah layar satunya kita ubah ke aplikasi fold kemudian balik lagi ke sini dan kita ke sini lagi tambahkan bisa sekarang tuh ada teman-teman seperti itu ya jadi disini harus ada harus aktif aktif sorry untuk untuk si aplikasi fold-nya di layar satunya harus diaktifkan ya ini saya tidak aktifkan lagi nah makanya di Poco X3 Pro nah di Poco launcher dia nggak bisa karena Poco launcher yang saya pakai di Redmi di Poco X3 Pro saya ini adalah versi global MIUI nya dan di sini di Poco launchernya dia nggak ada layar satu atau bahkan tidak ada aplikasi fold nah ini nggak ada teman-teman ya aplikasi fold seperti itu makanya nggak support di sini untuk seperti ini di Poco X3 Pro ya oke udah jelas ya di sini ya oke oke mudah-mudahan jelas lah ya dan teman-teman bisa aplikasikan di sini oke itu aja mungkin tutorialnya benar-benar bermanfaat sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Oke ini jadi mirip banget seperti iOS ya iPhone 14 Pro ditambah lagi ini ada Dynamic Island mantap id depending Cob Luka X3 Pro oke sekarang чемiusBox kifra arkadaşlar di 911